Petani sejati akan merasa puas saat kesuksesannya dapat ditularkan ke petani lain. Maka tak heran banyak diantara mereka rela mengorbankan waktu untuk berbagi pengalaman. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai igotafi di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam acara Farm Field Day Cabai Igotafi. Lahan milik Pak Susilo ini menjadilah percontohan cabai bagi petani di daerah ini. Bagaimana tips sukses budidaya cabai yang beliau lakukan? Simak video selengkapnya. Oke Pak Susilo, beripun kebarnya Pak. Saya mau bagus, sehat. Sehat, oke lancar ya Pak. Ini adalah harga cabai lagi mahal lagi Pak. Ya, Alhamdulillah. Pak Sus, Pak Sus mungkin bisa cerita nih. Pak Sus itu bertani cabai itu dari kapan? Dan dulu itu sebetulnya sudah jadi petani dari lahir atau bagaimana Pak? Ya, saya tani barusan ada sekitar enam tahunan lah yang dulu saya tuh kerja roti, bikin roti. Tapi rotinya enggak. Itu mengalir saya ke alih ke tanam cabai. Tanam cabai itu saya itu buduknya kekabal terbang. Terus dia mulai dihilik yang pertama itu sudah saya. Terus imperial, buduk-buduk kapal terbang saya tahu semua. Itu berarti dari enam tahun yang lalu udah nanam cabai langsung? Langsung cabai. Enggak nanam yang lain? Enggak nanam lagi. Yang ini dulu saya beli hasil roti. Hasil roti itu berarti Pak Sus bikin olahan? Bikin roti sendiri. Sendiri? Ya, ini tanah yang ini. Yang ini tanah hasil cabai. Ini bukan warisan ini. Ini beli sendiri sama istri. Oh gitu? Iya. Hasil cabai. Hasil cabai ini? Itu hasil cabai itu berarti Pak Sus nunggu berapa lama sampai kebeli lahan yang ini? Yang ini tiga bulan. Tiga bulan? Iya. Hasil panen yang ini. Ini kan usaha roti. Dapat doang beli tanah yang ini. Tanah mie cabai beli yang ini. Ini harga Rp150. Rp125. Pinten roh ini ukurannya. Pinten meter ini. Rp1.000.000 berapa itu loh? Bapak kan sebagai pengusaha roti ya Pak ya? Oke. Itu Bapak berusaha jadi pengusaha roti itu udah berapa tahun awalnya tuh? Kalau dikerja orang di Kutus itu 8 tahun. Berarti tahun berapa tuh mulainya? Mulainya saya belum beristri ya. Yang ini barusan yang tanam cabai ini. Oh ini barusan? Oke. Soalnya di rumah ada opennya. Oke. Masih dipakai sekarang? Ada pesenan Winko. Oh gitu. Istri yang itu. Istri yang buat. Berarti istri sekarang melanjutkan usaha roti. Kalau ada pesenan. Kalau ada pesenan. Dengan fokus di lahan nanam cabai. Lahan cabai. Oke luar biasa. Oke Pak. Menarik nih Pak. Mungkin kita langsung bahas ke alasan nanam cabai mungkin ya Pak. Kan Bapak kan sebagai pengusaha roti harusnya udah enak. Udah ngerti jalannya ya Pak. Kenapa kok tiba-tiba beralih beli lahan dan menjadi petani Pak. Karena itu kan usaha roti kan saya ke bakul titip 20 biji. Yang gak laku 10. Yang laku 10. Itu kan yang 10 gak lakukan kita buang. Jadi dan mengalami kerugian semakin itu. Oke. Langsung ke lahan. Ke lahan. Langsung ke lahan. Lahan. Di lahan masih ada modal untuk beli sawah. Dulu sawah ini beli berapa berarti dari roti itu modalnya? Ini 90 juta. 90 juta luasnya? Sama yang ini. Sama yang ini. Sekitar berapa tuh? Seribu? Eh. Seribu lapan ratus. Seribu lapan ratus? Itu enam tahun yang lalu? Enam tahun yang lalu. Ya tiga bulan beli ini. Hasil ini. Oke menarik lah. Kok bisa tiga bulan nanam? Kan nanam cabai nih? Ya. Tiga bulan. Berarti sekali tanam? Ya. Sekali tanam langsung bisa beli nih? Beli nih tapi kan ada caleng yang dikit. Oh gitu. Dulu pastilah harga berapa bisa beli? Ini hampir sama 68. 68 ribu. Saya tanam igu yang dulu. Bukan igu yang ini. Dulunya kan dapat fiction dari igu yang itu. Ada yang ini kakak mau jual saya fictionnya saya jual. Dapat ada caleng yang itu pesanan-pesanan istri dijadikan satu beli ini. Oke. Wah menarik juga ini inspiratif ya. Oke berarti alasannya bapak beli lahan ini sebetulnya lebih ke ini ya Pak? Apa? Lebih ke investasi atau gimana Pak? Istilah kerennya. Investasi ini ya? Investasi? Iya. Kenapa pemikirannya harus beli lahan? Kenapa enggak beli mobil, beli rumah gitu loh Pak? Lahan untuk biaya hidup kan bisa. Kan kalau mobil jual lebih sekarang ini kan ya seakan tanan-tanan jalan cabai ya ada apa. Bisa sedikit-dikit buat hidup. Kalau mobil kan beli bensin beli apa ini kan enggak. Pak Sus pertama kali bilang untuk tanam cabai nih itu memang inspirasinya dari mana? Dari tetangga-tangga dulu kok sukses tanan tabai ya. Wah saya bilang sama istri besok jangan bikin roti beli sawah kalau ada duit beli langsung tanam cabai ini. Dulu tahun berapa aku bikin cabai mas Pak? Mas ya? Mas, mas. Mas. Setiap rumah itu ada motor baru. Saya bikin roti kok enggak bisa gitu. Tahun yang berapa itu? Tahun yang itu. Setiap rumah pasti ada motor satu. Panen cabai yang dulu. Bisa inspirasi dari situ. Bapak kan belum punya keahlian bertani dulu ya. Nanti belajarnya dari mana Pak? Dari petugas-tugas sama tetangga-tangga tanya obatnya apa, obatnya apa. Pak Sus, menarik nih. Ini di kanan saya ini uning semua Pak. Iya. Sini kan hijau nih. Siap, kita tahu. Di situ ada Egotapi bose. Merknya Egotapi ya yang ini. Yang ini merk lain ya Pak ya. Oke, kita enggak usah sebut merknya ya Pak. Nah, Pak Sus. Yang menjadi pembeda Egotapi dan merk lain. Selain kripting virus kayak gini itu gimana Pak? Yang lo merasakan? Yang saya merasakan buahnya lebat. Gini. Lebat ini empat kali pemetikan. Ini baru satu kali. Ini hijau semua daunnya. Ini kan kuning. Tuh. Oke. Lah, kalau cabai kuning kayak gini Pak. Ini menurut Pak Sus, bisa menurunkan tingkat hasil apa gimana Pak? Itu bisa. Kalau ini, wah bagus. Egotapi tetap di hati. Oh gitu? Iya. Karena enggak kuning itu? Karena enggak kuning. Perawatannya gampang. Oke. Tuh, tripnya enggak gampang atasinya. Sama yang ini kan masih bundel-bundel nih. Obatnya sama ini. Oke. Pak Sus, ini berarti kan cara perawatan jelas beda atau sama Pak? Bisa diceritain Pak? Cara perawatan Egotapi sama yang lain ini? Sama. Sama? Sama. Obatnya sama. Cuma produksinya yang ini yang bagus. Saya tiga kali tanam Egotapi. Yang satu belum ada mereknya sampel di seterus itu. Yang MT2, Kutrasini, Egotini. Jadi tiga kali ini. Berarti Pak Sus, ini sudah mengalami di musim hujan juga ya? Sudah. Oke. Di musim hujan gimana Pak? Ini kan musim panas mengalami hujan ya. Di musim hujan pure gimana Pak dulu Pak? Bagus. Cuma permasalahannya kan ini lahan saya. Enggak bisa pembuang air, pembuangnya air kan enggak bisa lancar Mas. Jadi ini saya pakai diesel terus, keresak. Biar bagus tanaman saya. Oh gitu. Tapi mengalami kelayuan enggak Pak dulu? Enggak. Soalnya ada triku plus. Oh gitu. Oke. Wah, seperti pintar ini Pak Sus. Itu triku plus fungsinya apa pada tanaman? Tahan layu. Tahan layu Mas. Tanah tetap subur, mengatur pH juga bisa. Oke. Wah, ulang lagi juga nih. pH-p pH tanah juga ini. Lanjut deh Pak. Kalau dari hasil Pak, produktivitas. Tadi kan sudah cara budidaya. Dari kemudahan budidaya. Nanti akan kita dutup lagi sih. Kalau dari hasil sendiri Pak, ini kan sudah panen 4 kali. Ini baru sekali. Apa belum? Satu kali. Satu kali. Berapa persen nih? Apa namanya bedanya? Berapa banding berapa deh gampangannya? Wah. Banyak yang ini. Banyak yang ini? Iya. Ya, 5 banding 1 Pak. Ini untuk mengejar harga bagus. Untuk mengejar harga bagus. Padahal penajuan penanamnya sama, hari sama. Hari Rabu apa itu istri saya. Berarti panennya ini umur berapa? Yang ini umur berapa Pak? Ini 70, ini 70. Panennya? Iya. Oh, panennya 6 berapa tuh? Ini kan baru umur 70 ini. Ini. Oh, ini umur 70 udah panen 4 kali. Panen setiap? 3 kali. 3 hari sekali. Oke. Berarti udah sekitar umur 60-an udah panen. Ini belum. Belum. Baik. Oke. Pak, kita mau belajar teknis pendidaya yang Pak Asus lakukan di sini deh dari awal. Ini kan saya lihat. Lahan Pak Asus ini kan gak pake musa juga ya. Terus ada tembang saris sama padi. Nah, dari awal ini cara pengelahan lahannya gimana Pak? Monggo Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.